Halo, selamat menikmati dari Jogja, saya Andi dari Jawana Media dan ini April 2023 Perang harga monitor kayaknya sedang terjadi besar-besaran ya Hampir semua brand itu berusaha menawarkan produk-produk mereka dengan harga sekompetitif mungkin Dengan fitur sebanyak mungkin, terutama di segmen yang paling hot sekarang 24 inci, yang jadi size yang paling mainstream sekarang ya Terutama yang entry level, yang 75Hz Ya, kembang kita sudah bahas, sebuah monitor dari Acer 24 inci IPS 75Hz di harga kurang lebih 1,5 juta ke bawah Dan itu cukup fenomenal juga secara di market ya, secara penjualan juga tepat golongnya sukses ya Dan sekarang di samping saya ada sebuah penantangnya dari brand yang cukup besar juga Oh sih, satu brand terbesar untuk produsen monitor juga ya Yang menginimin saya sebuah sampel produk dari tipe AOC24B2XDA Yang secara umum spesifikasinya mirip ya 24 inci IPS dan 75Hz Dan ini memang ditawarkan dengan harga yang lebih kompetitif lagi Lebih agresif lagi Harusnya kalian bisa menemukan monitor ini di toko open di bawah 1,4 juta Tapi kalau mungkin di marketplace mungkin sekitar 1,4 juta ya Nah, disegmentasikan untuk entry level Monitor ini memang secara fisik tidak istimewa ya Biasa banget ya Cuman, ternyata ketika saya kulik lebih dalam Dan saya coba treatment dan kalibrasi sedikit Monitor ini justru memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi monitor profesional Buat kalian yang berada di bidang provisional terutama design grafis Seperti apa? Yuk kita coba lihat Oke, AOC24B2XDA Kita banyain dulu spesifikasi teknisnya Jadi secara size ini 24 inci Dia gunanya 23,8 Panelnya IPS Resolusinya 1080p Refresh rate-nya 75Hz Dengan respon time 4ms GTG Gray to gray ya G2G ya Terus ini brightness topicalnya 250 x 8 m2 Dengan kontras rasio di 1000 banding 1 Terus view angle-nya 178 derajat Jadi kalian tidak usah khawatir dari samping tetap bisa kelihatan dengan jelas Terus untuk color gambutnya gimana NTS-nya 88% dengan SACDP 105% Dan monitor ini dilengkapi dengan 2 buah speaker 2W x 2 di bagian kanan dan kiri Ya, ini menggunakan adapter ya Jadi adapternya terpisah ya di luar ya Jadi ini ada, kalau kita lihat konektornya Ada DC-in-nya 1 Audio jacknya ada 2 Input dan output Dan 3 buah input signal untuk monitornya sendiri 1 DSAP, 1 DVI dan 1 buah HDMI 1.4 Ya, secara fisik tidak istimewa ya Semua dibalut plastik kayaknya Enggak deh, kakinya logam sih ya Dengan plastik yang cukup solid Cuman desainnya biasa banget Emang disegmenkan untuk entry level mungkin ya Untuk adjustmentnya cuma ada tilt-nya doang Jadi nggak bisa untuk yang lain ya Hanya untuk bisa menganggup-anggup doang Dan navigasi untuk OSD-nya juga Belum menggunakan joystick ya Masih di bagian bawah Untungnya di bagian bawah Ada yang tidak menggunakan joystick dan di bagian belakang Jadi memang kita kadang-kadang masih sangat menerka-nerka Untuk memancat tombol yang kita inginkan Tapi ini paling nggak Walaupun belum pakai joystick Ada di depan ya Dan ada keterangannya di bagian depan sini Oke, secara umum ini tidak ada yang istimewa ya Desainnya oke, tapi tidak biasa-biasa aja Spesifikasi juga oke Tapi ya tidak ada yang istimewa Tapi ternyata ketika kita coba kulik lebih dalam monitor ini Dan kita treatment sebaik mungkin Monitor ini ternyata memiliki kolor akurasi yang luar biasa akurat Sehingga sebenarnya ini cocok banget Untuk kalian yang bergerak di bidang desain grafis Yang dituntut untuk memiliki monitor yang akurasi warnanya sangat akurat Oke, abis ini kita lihat datanya Oke, ngomong-ngomong soal kalibrasi ya Sebenarnya proses kalibrasi itu Ideanya adalah One by one ya Jadi walaupun monitornya itu tipenya sama Terus mereknya juga sama Tapi belum tentu menghasilkan hasil yang sama Ketika kita menggunakan treatment yang sama Misalkan kita ngelotak ECC-nya Misalkan monitor ini nih Saya sudah punya ECC profilnya Kalian juga punya monitor ini Kalian load Terus saya sharing juga settingan-settingan Di monitor secara manualnya Untuk sRGB-nya dan juga brightness dan kontrasnya Hasilnya belum tentu ada jaminan Dia sama 100% seperti yang monitor saya Karena memang setiap monitor itu karakter panelnya akan berbeda-beda Walaupun brand dan tipenya sama ya Jadi tetap akan saya sering nanti asisi profilnya Cuma ini tidak akan jaminan bahwa kalian akan bisa melakukan hasil yang sama dengan saya Walaupun monitor kalian sama Terus idealnya gimana? Idealnya tetap kalian harus bawa monitor kalian di kalibrasi manual Menggunakan alat yang benar Dan di kalibrasi dengan seorang profesional Itu ya poinnya ya Disclaimer aja ya Untuk masalah akurasi warna dan kalibrasi monitor Dan seperti biasa untuk measurement dan kalibrasi Kita dibantu oleh LCD monitor Jogja Tempat kalibrasi monitor dan toko monitor yang paling lengkap di Jogja Kalian kalau butuh monitor Atau ingin kalibrasi monitor kalian Notebook kalian bisa langsung googling aja LCD monitor Jogja Oke jadi kita coba tes out of the box ya Monitor ini ya Dengan SpiderX dan kita lihat hasilnya seperti ini Secara umum yang cukup mengejutkan adalah Average Delta-nya ya Jadi secara umum out of the box Average Delta-nya sudah di angka 1,9 Jadi sudah setelah bidang cukup akurat ya Kalau kita lihat detail kan ke bawah Memang ada satu bar yang masih merah ya Ini adalah warna biru yang masih cukup tinggi ya Agak akurasinya Cuma lainnya sudah hijau semua Jadi jarang-jarang ada sebuah monitor out of the box Delta-nya sudah di bawah 2 Tapi memang kalau kita lihat Delta-wide point-nya Masih cukup tinggi ya Yang ke 4,6 ya Dan kalau kita lihat data-data lainnya Seperti Black Community-nya sudah cukup oke Di bawah 0,5, 0,3 something Kandila per meter square Dan secara umum monitor ini sudah cukup akurat Di warna Cuma di white point-nya masih sedikit meleset Abis ini kita akan coba treatment Kita akan coba kalibrasi dengan Spider-X Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa Ya setelah kita kalibrasi dengan Spider-X Kita load file ICC-nya Dan kita setting monitor secara manual Ternyata hasilnya sangat luar biasa loh ya Ya bisa sangat akurat Ayo kita lihat datanya Untuk detail white point-nya dari 4, something Itu bisa ditekan sampai 0,22 ya Jadi kalau kita lihat itu sudah hampir Semedekati sekali di 6,500 Kelvin Terus untuk average data-nya jadi berapa Dari 1,9 jadi 0,28 Dan kalau kita lihat detail warna-warnanya Itu hampir semua sudah mepet banget Ketitik idealnya Bukan kalau kita lihat dot-nya disini Itu banyak banget yang sudah masuk di lingkaran Apa namanya Referensi titiknya ya Jadi memang ini sudah sangat-sangat akurat Belum lagi kalau kita lihat black luminance-nya Itu sudah di angka 0,17 Sudah black banget ya Sudah sangat black banget Dan sudah sangat akurat banget Baik warna putih, warna hitam Dan average warna-warna lainnya Sudah sangat akurat Sehingga menurut saya monitornya sangat cocok Buat kalian yang ingin Yang dituntut pekerjaan kalian Mungkin menuntut monitor dengan akurasi warna yang sangat tinggi Ini salah satu yang bisa menjawab solusi itu Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau Saya juga sempat heran Saya dengan teman saya dari ACD Monitor juga juga sempat heran Dan kenapa monitor semurah ini ternyata panelnya cukup oke Bisa di treatment sampai sedetail itu Sampai seakurat itu Tidak banyak monitor yang bisa mendekati angka-angka tersebut Bahkan monitor-monitor dengan level harga yang lebih tinggi Oke dari hasil itu kita akan coba ambil beberapa kesimpulan Oke kita sampai pada akhir video Jadi kita akan buat beberapa kesimpulan ya Tentang produk ini ya AOC24D2SDA Ya secara umum Secara build quality Saya bilang oke Walaupun desainnya biasa aja ya Desainnya tidak atraktif lah Kalem banget Kalem orang bahasa halusnya bersahaja Tapi ternyata poin berikutnya adalah Secara kualitas layar ya IPS panel yang digunakan ini Bisa di treatment untuk menjadi sangat-sangat akurat Jadi memang ini mungkin jadi solusi buat kalian Yang budgetnya terbatas Dan tapi pekerjaan kalian mungkin menuntut Monitor dengan akurasi warna sangat akurat Untuk misalkan design graphs Ataupun content creator bidang lainnya ya Ini memungkinkan Monitor ini bisa di treatment dengan akurasi warna Yang akhirnya bisa sangat-sangat akurat Dan cocok banget buat kalian pada content creator Terus apalagi ada alternatif input yang cukup beragam Walaupun saya nggak tahu ya DVI itu masih dibutuhkan nggak untuk skenario tahun 2023 ini ya Tapi mungkin ada beberapa yang butuh DVI input Masih ada DVI inputnya Nggak banyak monitor yang masih menyatakan DVI input Ada speaker 2W x 2 yang suaranya cukup lumayan lah Saya tidak pernah bisa bilang bagus untuk speaker bawaan monitor ya Cuma di beberapa skenario mungkin bisa membantu kalian Kalau ketika Dengan-dengan di Youtube Paling pakai headset dan lain sebagainya Dan yang terakhir dilawarkan dengan harga yang sangat agresif Sangat kompetitif Kalau kita lihat di marketplace ini mungkin sekitar 1,4 juta ya Cuma kalau di offline store Harusnya kalian bisa dapatkan di bawah 1,4 1,375 1,35 Karena memang sekarang market quest sedang tinggi ya Jadi harganya pasti lebih tinggi Oke itu Terus apa yang saya nggak suka dari monitor ini Ini satu-satunya point yang saya nggak suka Kalau desain sih relatif ya Adalah navigasinya ya Navigasinya belum pakai joystick Dan ini saya udah bilang berapa kali-kali Saya agak bingung kalau navigasinya nggak pakai joystick Tapi paling nggak Walaupun tidak pakai joystick Ini masih ada di bagian bawah Dan ada keterangannya di bagian atas Itu ya Murah Panelnya cukup berkualitas dan akurat Dan juga menawarkan fitur-fitur yang lumayan Ada speakernya Inputnya beragam Ada output dan input jack audionnya juga Monggo Menurut kalian bagaimana? Apakah ini menarik? Atau bisa jadi alternatif Kalau kalian ingin jadi monitor? Munggo Tulis di kolom komentar Oke gitu aja Yang singkat dan sederhana ini Moga-moga bisa memberikan info yang berguna Dan menginspirasi kalian Sampai jumpa di video berikutnya Dan salam istimewa dari Jogja Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya